Logik saja, kalau dia sadar dan dia tahu dia untuk menembus dosa dan dia mau disalib, harusnya kan mempersiapkan diri. Tanya sama panitia penyaliban, jam berapa ini disalib, dimana kan gitu kan. Dia mempersiapkan diri, padahal enggak. Dia harus lari ke taman Gensmani dan dikejar-kejar Hansi Promawi, ya. Atas dasar pengkhianatan muridnya yang namanya Yudas, kan. Al-Fatihah Tentunya saya tidak sendirian karena saya ditemani dengan Gus Betik. Jadi beliau ini bukanlah seorang ulama, tetapi yang beneran adalah Ubaru. Nah, jadi ini juga Gus, saya tadi barusan dapet list titel presiden banyak. Nah, salah satunya jendengan ini presiden PMPJJS. Apa itu? Presiden Persatuan Muslim, pengikut Yesus yang sejati. Ya, terserah teman ngasih apa saja. Jadi, pada video kali ini, kita akan mengulik fakta bahwa ternyata Yesus ini tidak pernah mengaku bisa menebus dosa. Ya, jadi bagaimana ini, Gus? Kan begini ya. Ternyata Yesus itu tidak pernah menebus dosa. Karena penebusan dosa itu bukan Yesus yang bikin. Itu dogma yang dibangun oleh Paulus di kemudian hari yang dikenal dengan soteriologi salib. Jadi, pusat keselamatan itu ada pada salib. Sampai-sampai dikatakan, Seandainya Yesus tidak tersalib, maka sia-sialah imanmu dan sia-sialah pewartaan kami. Kurang lebihnya begitu ya. Aku tidak baca Alkitab, tapi garis besarnya saja. Maka dari itu, nanti kita baca lagi di surat Roma juga begitu. Jadi, dimulai episodnya itu dari Bapak Adam dan Ibu Hawa yang di Taman Eden makan buah terlarang dan itu berdosa ya. Akhirnya dosa menjalar kemana-mana sampai ke manusia sekarang. Itulah yang disebut dengan dosa waris. Untuk menebus dosa waris itu, Yesus harus tersalib. Padahal sebetulnya dosa itu sudah diselesaikan. Masing-masing sudah dihukum. Di mana ada lagi dosa. Lagi pula, kalau ada dosa waris, pertanyaannya, kenapa pahala waris tidak ada? Iya. Iya kan? Harusnya kan logikanya begitu dong. Harus fair, harus balance. Kalau ada dosa waris, maka harus ada pahala waris. Tapi nyatanya tidak ada. Dan memang bukan Yesus yang bikin itu. Yang bikin itu, Paulus. Dia membangun kekristenannya itu dengan konsep suterologi salib. Jadi keselamatan itu ada pada salib. Siapa yang tidak percaya bahwa Yesus tersalib untuk menembus dosa, maka dianggap out sudah. Cuman kan kita pakai rasionalitas kita. Tidak ada begitu. Dia membangunnya dari surat Roma. Ketika dosa itu menjalar kemana-mana gitu. Karena kesalahan satu orang, semua orang berdosa. Karena penembusan satu orang, semua orang terbebas dosa. Ya itu yang dia kirim dalam surat-surat kirimannya untuk semua jamaannya. Tetapi, tidak. Semua agama-agama Abraham Mikvid itu ya. Mulai dari Milata Abraham, kemudian Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tidak ada namanya konsep penembusan dosa. Karena dalam penembusan dosa itu, orang itu tidak dihargai. Sebaik apapun, sesoleh apapun, orang menjadi sia-sia gitu. Tergantung pada Yesus yang disalib itu. Jadi semua sudah tergadakan pada Yesus. Jadi kan orang menjadi tidak ada harganya. Ini, kalau sudah begitu ya, bagaimana orang kita manusia punya harkat sendiri-sendiri kok? Setiap yang kita lakukan, itu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Seseorang itu, kalau di Alkitab itu ya, seseorang itu kan tidak akan, sekarang gak usah ke Alkitab lah, gak usah ke Kitab Susi. Ke logik aja lah. Hukum positif. Kalau bapaknya yang koruptor ya, gak mungkin anaknya yang ditangkep sama KPK, kan gak mungkin. Ya bapaknya menanggung dosa bapaknya tuh. Kok ada anaknya terus ikut menanggung dosa. Misalkan itu dulu bapak Adam dan Ibu Hawa, itu urusannya mereka berdua, dan sudah diselesaikan, ngapain kita terbawa-bawa dosa. Kita satu sen pun gak punya saham atas kelakuannya itu. Untuk apa? Terus dibangun konsep dosa waharis itu. Gak ada namanya Yesus itu untuk menebus dosa. Kalau memang dia menebus dosa, dia gak perlu lari ke Taman Getsmani untuk cari selamat. Akhirnya kan dia cari selamat ke Taman Getsmani. Jadi Yesus itu mencintai kehidupan, bukan mau mati konyol seperti yang disalib-salib itu. Enggak. Jadi enggak ada ceritanya Yesus menebus dosa. Logik saja. Kalau dia sadar dan dia tahu dia untuk menebus dosa, dan dia mau disalib, harusnya kan mempersiapkan diri. tanya sama panitia penyaliban, jam berapa ini disalib, di mana kan gitu kan. Dia mempersiapkan diri. Padahal enggak. Dia harus lari ke Taman Getsmani dan dikejar-kejar Hansi Promawi. Atas dasar pengkhianatan muridnya yang namanya Judas kan. Terus gimana itu? Kan enggak logik. Kalau memang dia sadar, dia katanya diutus, diturunkan atau apalah ke dunia ini untuk menebus dosa. Kan dia tahu tugasnya. Nah kalau memang itu tugasnya kan ya, wis, orang perlu ada upru beran sampai ke Taman Getsmani. Oh iya, ini aku salipan ini untuk menebus dosa kalian. Kan begitu. Jadi enggak ada ceritanya Yesus menebus dosa. Logik juga enggak nerima lah. Hukum positif enggak nerima. Alkitabia enggak terima. Abraham Hikmert enggak terima. Yang aneh-aneh ini kan di kekristenan ini. Anehnya itu apa? Melanggar rasionalitas kita. Siapa yang bersalah itu yang dihukum. Kok bisa orang menanggung kesalahan yang dia tidak pernah lakukan. Hukum positif kan enggak membenarkan. Jadi orang-orang lah. Kalau nanti di tinjauan Alkitabnya, kalaupun ada ayat-ayat yang mengatakan demikian, ya ayo kita uji. Artinya nanti Alkitab akan saling tumpang tinggi informasi dari satu ayat ke ayat lainnya. Jadi enggak ada Yesus yang menebus dosa. Tapi sebagai keimanan saudara Kristen kita, ya begitu. Jadi ya kita hormati aja. Artinya mereka sudah ditebus, jadi sudah masuk surga lah. Sudah tenang-tenang aja. Oke, begitu. Tapi ini kan, Gus, ya apa? Sebenarnya dengan Yesus di salib itu ada maksud tersendiri. Bukan malah tujuannya untuk menebus dosa. Gimana pertanyaannya? Jadi alasan kenapa Yesus di salib ini bukan karena menebus dosa? Enggak. Itu panjang lagi nanti ceritanya. Yesus di salib itu karena kedengkian orang-orang Yahudi dan sesuatu yang diingini oleh pen... Jadi pada saat itu Israel itu di Jajar Romawi. Raja Romawi tidak mau ada matahari baru. Yesus ini kalau dibiarkan, dia menjadi matahari baru dan dia harus dipunya pengikut. Mempunyai... Mempunyai... Apa namanya? Mempunyai... Power atau kekuatan masa yang dipimpin oleh seseorang itu tidak tidak diingini oleh negara penjajah karena dia berpotensi untuk melawan. Gitu loh. Jadi sebetulnya tua-tua Yahudi yang tengik-tengik itu ya sama penguasa Romawi yang sedang menjajah itu main mata. Gitu loh. Mereka sama-sama berganda Yesus harus dihabisi. Gitu loh. Kenapa tua-tua Yahudi maunya Yesus dihabisi? Kalau enggak ya pasarannya kalah. Enggak. Kalah sama Yesus. Gitu. Jadi enggak... Sini banyak angin ya. Jadi bukannya menembus dosa. Oke. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kebukaten Kepulauan Sangi. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salwa. Dilalang dengan harga 10,5 juta saja. Yang dananya 100% dan digunakan untuk pembangunan masjid terpadu Ayasofir, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil'alamin. Terima kasih telah menonton!